Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel nama ku Riza serta aktifkan semua loncengnya biar kalian gak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita oke Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rijan Ovan di channel ini nah dalam video kali ini kita akan membandingkan 2 handphone ini ya teman-teman ini adalah iPhone 12 mini versus Xiaomi Mi 10T kenapa sih saya bandingkan dengan harganya yang beda jauh ya teman-teman ini adalah Rp12.999.000 sedangkan ini adalah Rp5.999.000 jadi bedanya sekitar berapa coba jadi bedanya sekitar Rp7.000.000 loh teman-teman jadi setengah harga ini, yang ini nah gitu teman-teman alasannya adalah nih ini nih tuh kalian bisa lihat ya yang ini iPhone 12 mini skoran tentunya adalah Rp560.000an sedangkan ini Rp540.000an teman-teman tuh jadi bedanya itu sedikit banget loh teman-teman jika dibandingkan dengan harganya gitu dan saya juga disini udah cek ya teman-teman nih baterainya sedang 100% semua ya kalian bisa lihat yang iPhone 12 mini 100% lalu yang ini yang Xiaomi tuh semoga fokus ya saya fokusin disini tuh 100% ya disini jadi kita tes dengan apa namanya pas baterai puncak gitu teman-teman ini kita akan bandingkan antara speednya ya teman-teman antara yang ini dengan yang ini gitu jadi kenceng yang mana kalau misalkan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari pas kita main sosial media lah atau lain sebagainya nah kalau gitu pertama saya akan aktifkan dulu internetnya ya ini saya akan keluarin dulu ini juga saya akan keluarin dulu oke kita udah kosongin kita aktifkan wifi aja nah semuanya saya akan menggunakan jaringan wifi yang sama sebentar disini wifi oke wifi Rizanovan ya disini teman-teman kalian bisa lihat tuh wifi Rizanovan yang ini juga Rizanovan nih oke ini wifi Rizanovan yang ini juga Rizanovan ya oke jadi jaringan wifi nya sama oke ya udah sama nah yang akan dibandingkan itu kita ini dia teman-teman aplikasinya ini ada beberapa aplikasi yang sangat banyak banget gitu yang kita bandingkan disini ada 1, 2, 3, 4 dari mulai game 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 25, 26, 7, 8 25, 28 29, 30, 31 jadi sekitar 31 aplikasi ya teman-teman yang akan kita bandingkan gitu kenapa saya akan bandingkan ini yaitu kecepatannya alasannya yang tadi ya teman-teman karena skor Antutu nya yang gede dan kita lihat dulu untuk spesifikasi masing-masingnya ya teman-teman kita buka dulu disini untuk GSM Arena ini 10T nah lalu disini nah iPhone iPhone 12 mini kalian bisa lihat ya untuk spesifikasi perbedaannya secara singkat aja iPhone 12 mini ini memiliki layar 5,4 inci kalian bisa lihat disini layarnya 5,4 inci sedangkan yang ini layarnya 6,67 inci untuk kameranya iPhone ada 12 megapiksel ya teman-teman sedangkan yang ini 64 megapiksel dan ini iPhone 12 mini ini RAM nya 4GB dengan chipset A14 Bionic sedangkan yang ini nih yang Huawei eh yang Xiaomi Mi 10T ini adalah Snapdragon 865 dengan baterai iPhone 12 mini sangat kecil yaitu 2227 mAh sedangkan Xiaomi adalah 5000 mAh teman-teman Mi 10T nah oke selanjutnya apa yang akan kita bandingkan tentu saja buka tutup aplikasinya ini kita close dulu ini juga kita close oke kita akan bandingkan dulu untuk game ya teman-teman ini saya akan sandingkan seperti ini dulu ya pertama untuk Mobile Legends ya teman-teman kalian bisa lihat disini semoga kelihatan ya ini urutannya udah sama nih pertama kita lihat dulu urutannya ini tuh Mobile Legends terus ini Genshin Impact terus disini Hotline Impact terus disini Darkun Raja tuh sama terus disini tuh Wild Rift sama ya teman-teman hingga kesini hingga WPS sama ya WPS lalu hingga ke bawah tuh sama Quran ya sama ya urutannya terus ini ada aplikasi bawaan panggilan atau kontak ya disini lalu disini ada SMS lalu disini ada browser bawaan masing-masing lalu disini ada kamera dan disebelah sini ada Play Store dan App Store kita bandingkannya lalu disini ada gallery dan foto lalu disini ada setelan dan pengaturan oke langsung aja kita pertama buka dulu Mobile Legends oke seperti biasa ya tadi baterainya sudah saya perlihatkan disini 100% dan disini juga 100% tuh tuh 100% semua ya baterainya oke langsung kita Play aja ya nah Bismillahirrahmanirrahim nih kita bareng-bareng 1 2 3 ada jaga sedikit ya untuk yang Xiaomi tapi lihat sampai ke akhir mana yang lebih cepat iPhone nah tuh kan oke sekarang kita close aplikasinya ini kita close juga nah lalu sekarang saya bandinginnya seperti ini aja deh biar sama ya teman-teman posisinya biar kelihatan gitu nih ini sama ini ya oke dibalik aja tangannya tadi kan yang ini tadi iPhone yang sebelah sini sekarang yang ini saya akan balikin ini sekarang Genshin Impact 3 2 1 2 oke siapa yang duluan oke ternyata iPhone kalah ya teman-teman iPhone kalah beda dikit banget sih lalu kita cari game lainnya saya enggak akan close dulu lalu kita masuk ke Honkai Impact Honkai Impact deketin dulu 3 2 1 lalu Honkai Impact siapa yang duluan coba coba kita lihat oke Honkai Impact duluan iPhone ya tuh tuh bedanya lumayan sih lumayan tapi enggak terlalu sih oke Honkai Impact udah lalu kita masuk ke Dragon Raja Dragon Raja siapa yang duluan 1 2 tangan saya diketin 1 2 3 3 oke Dragon Raja siapa yang duluan sampai loadingnya berhasil nah sampai sini aja kelihatan ya Xiaomi ketinggalan ya sedikit tuh yang iPhone udah ngulangi udah oke oke selanjutnya lalu kita ke ini nih Wild Rift oke saya pindahin tangannya deh biar adil 1 2 3 oke iPhone duluan iPhone duluan tuh iPhone duluan ya temen-temen temen-temen bisa lihat iPhone duluan oke kita ganti sekarang terakhir yang game PUBG ya temen-temen temen-temen kita nih saya akan pencet 3 2 1 tuh ada juga segit untuk Xiaomi pas kita ngeresponnya tuh lumayan ya tuh iPhone udah duluan nah iPhone juara lagi ya temen-temen oke kita keluarin lagi close nah sekarang kita akan ke aplikasi biasa temen-temen aplikasi yang sering kalian pakai aplikasi mana aja ini pertama ada Shopee oke kita ke Shopee 1 2 3 duluan Xiaomi Xiaomi duluan oke Tokopedia 1 2 3 tuh duluan iPhone ya Tokopedia duluan iPhone 1 2 pakai jempol aja 1 2 3 duluan iPhone ya temen-temen tuh masih ada jeda untuk ini oke oke langsung kita ke JDID kita balikin deh posisinya Xiaomi sama iPhone kita balikin posisinya oke sekarang JDID 1 2 3 oke duluan iPhone oke sekarang ke OLX OLX 1 2 3 oke duluan mana coba duluan Xiaomi temen-temen tuh duluan Xiaomi sedangkan iPhone sedangkan iPhone sedangkan iPhone masih belum nah iPhone baru ya oke sekarang ke Bukalapak 1 2 3 duluan iPhone ya temen-temen Bukalapak duluan iPhone sekarang ke Instagram 1 2 3 duluan duluan Xiaomi duluan Xiaomi duluan Xiaomi oke lalu kita ke YouTube 1 2 3 duluan Xiaomi temen-temen duluan Xiaomi YouTube Xiaomi lagi Facebook sekarang Facebook 1 2 3 nah dulu iPhone eh sama sama bareng coba ulangi lagi untuk Facebook kita ulangi Facebook kita ulangi coba Facebook ya 1 2 3 duluan Xiaomi Xiaomi ini kosong emang disini kosong ya oke duluan Xiaomi wah lalu sekarang kita ke Google Chrome kita Google Chrome 1 2 3 tuh duluan iPhone ya Google Chrome lalu kita ke Gmail 1 2 3 duluan Xiaomi oke sekarang siap 1 untuk gojek nih 1 2 3 duluan iPhone tuh oh Xiaomi ada beberapa kali buka duluan iPhone keliatan jelas ya sekarang kita ke Grab 1 2 3 duluan Xiaomi sedikit duluan Xiaomi sedikit oke lalu kita ke WA 1 2 3 duluan ini duluan iPhone WA duluan iPhone oke ke WPS 1 2 3 duluan iPhone kayaknya nih eh eh sampai kesininya duluan Xiaomi Xiaomi mengejar teman-teman oke langsung kita ke TikTok 1 2 3 oke duluan iPhone lalu kita ke Twitter 1 1 2 3 duluan Xiaomi oke kita ke Al-Quran 1 2 3 duluan iPhone oke kita ke bagian bawah ya teman-teman ini untuk kontak 1 2 1 2 3 duluan iPhone lagi kita ke 1 2 3 beda dikit paling beda dikit bareng banget beda dikit sekarang kita ke browser bawaannya ini Safari sedangkan ini Xiaomi browser 3 2 1 nah Apple dulu ya kelihatan tadi terus kita ke kamera kalau kamera saya pakai alas ini aja nih semuanya akan pakai alas biar aman biar ketahuan yang mana yang lebih cepat oke kamera kita lihat kamera camera di bawah ya teman-teman dua-duanya biar tidak ada dusta diantara kita nih 3 2 atau kita balikin aja kita balikin aja tangan saya takutnya biar aman gitu digontak ganti balikin oke siap oke siap saya enggak siap cangkel ya sebentar encok enggak pegel ya nah ini siap 3 2 1 duluan Xiaomi teman-teman duluan Xiaomi sedikit banget bedanya oke sekarang kita ke Play Store dan App Store Play Store dan App Store 3 2 1 duluan Xiaomi teman-teman duluan Play Store oke sekarang kita ke foto 3 2 foto dan galeri 3 2 1 duluan Apple ya teman-teman iPhone 12 mini oke sekarang terakhir ke setelan 3 2 1 oke ternyata yang paling duluan adalah ini ya teman-teman nih ini terakhir ya Xiaomi terakhir oke sekian aja untuk video kali ini jadi kalau menurut saya sih perbedaan kecepatannya dengan skor masing-masing segini ya teman-teman nih masing-masing skornya adalah nih segini dari kita aplikasi kosong banget gitu beda sedikit gitu disini untuk Antutu nya tapi pas dicek itu kadang-kadang cepetan Xiaomi kadang-kadang cepetan iPhone gitu teman-teman nih seperti itu sih dan kita lihat baterainya berkurang berapa ini iPhone masih 100% nih teman-teman kalian bisa lihat ya oh jadi 99 barusan berkurang lalu ini di Xiaomi Xiaomi berapa persen nih coba lihat Xiaomi Xiaomi oke berkurang jadi 97% ya teman-teman tuh baterainya oke jadi iPhone berkurang 1% ya teman-teman tadi 99 tuh sedangkan Xiaomi Xiaomi berkurang 3% nih ya kurang lebih segitu sih tapi ini 3% dari 5000 mAh juga masih gede banget gitu oke jadi ternyata iPhone meskipun kecil juga baterainya ya pas dites gak terlalu boros-boros juga gitu ini cuma 2000 mAh kalian bisa cek disini tadi ya teman-teman nih 2000 mAh tapi ini gak boros-boros juga gitu lumayan lah sedang aja segitu mah dan kita coba buka lagi aplikasi-aplikasi yang udah kita buka ya apakah ngelod lagi coba oh balik lagi ya ke awal ternyata gamenya ngelod lagi balik lagi ke awal tuh jadi gamenya semuanya ditutup lagi sama si Xiaomi sama si iPhone jadi cuma pas yang tadi tuh langsung otomatis gitu oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini untuk perbandingan Xiaomi versus iPhone 12 mini dari segi speednya ya teman-teman semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dengan perbedaan AnTuTu segini ya teman-teman kalian bisa lihat tapi harganya kalian bisa tau ya ini 13 juta sedangkan ini 6 juta gitu beda 7 juta tapi untuk kecepatannya sih beda sedikit aja gitu teman-teman kalian pilih mana ya kalau menurut saya sih sesuaikan aja dengan budget ya kalau saya sih kan beli dua-duanya tuh ini saya bukan buat sombong ya maaf mohon maaf bukan buat sombong sama sekali cuma saya buat bikin konten aja saya kan konten kreator saya tujuannya ya untuk menjemput rezeki lagi lah teman-teman gitu istilahnya ya teman-teman jadi bukan buat pamer bukan buat sombong tapi emang buat bikin konten aja gitu teman-teman jadi sekian aja video kali ini silahkan kalian pilih aja gitu teman-teman kadang-kadang Xiaomi menang kadang-kadang iPhone menang ya namanya juga HP sih mau cepet-cepetan atau gimana juga beda sedikit gitu mah gak apa-apa sih kalau menurut saya bagian gak terlalu maruh juga sih teman-teman kalau menurut saya ya ya segitu aja dan kita ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe teraktifkan loncengnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati